Intro Berada di kantor Bandar Udara Banyuwangi, Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso dan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, gelar MOU serah terima pengelolaan Bandara Banyuwangi kepada PT Angkasa Pura II. Pengalihan pengelolaan Bandara Banyuwangi kepada Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk pengembangan satu-satunya Bandara di Banyuwangi agar dapat lebih berkembang pesat. Menurut Agus Santoso, selaku Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia usai melakukan MOU mengatakan penyerahan pengelolaan Bandara Banyuwangi kepada PT Angkasa Pura II semata-mata bertujuan agar Bandara ini lebih berkembang. Selain itu, juga sesuai nawacita Presiden Jokowi untuk mengoneksikan wilayah Indonesia melalui Bandara Udara dan dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Banyuwangi. Ini merupakan suatu nawacita yang nomor tiga. Saya juga menumbuhkan airport sebagai titik simpul pengembangan ekonomi sehingga daerah tersebut bisa menciptakan pemandangan ekonomi. Ini merupakan suatu cita-cita Pak Jokowi di nawacita nomor tiga. Jadi mixing antara nomor tiga dan nomor tiga, mengadakan airport dan juga airline untuk bisa mengkonektivitaskan antara satu tempat dan tempat yang lain dan menumbuhkan potensi-potensi strategis seperti di Banyuwangi. Usai melakukan MOU, rombongan dilanjutkan dengan mengecek secara langsung terminal Bandara Banyuwangi yang berkonsep Green Airport. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.